Seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu yang sangat legendaris, Ateng. Kita lihat yang berikutnya. Ateng di Jakarta! Pesan tiket akomodasi ke London. Untuk satu orang? Setengah. Kan saya pendek. Halo, enggak lah. Selamat! Selamat! Ateng jadi bingung. Jadi ada berapa karakter yang dimainkan? Empat. Jadi dia berperan sebagai Ateng, berperan sebagai Agung. Berperan sebagai Ateng yang jadi Agung. Dan berperan sebagai Agung yang jadi Ateng. Itu berat banget ya. Mudah-mudahan ada kabar baik juga ya. Mudah-mudahan. Oke, ini berikutnya kita mau tunjukin foto nih. Foto yang berikutnya, coba. Kalau kamu lihat foto ini yang berikut. Lepasih nanya-nanya terus. Nanya. Dan aku selalu bilang kalau... Siapa panggilannya? Papi. Enakmu namanya panggilannya? Enzo. Enzo panggil apa? Papi dia berapa? Papi mana gitu. Terus aku bilang ya, Papi lagi sekolah. Kok nggak pulang gitu kan? Iya, Papi sekolahnya beda sama Enzo. Kalau Enzo kan... Tapi nggak gitu. Oh gitu? Iya, aku bawa. Karena kalau nggak ketemu kelamaan kasian kan. Terus, terus. Dan Papinya juga pasti kangen gitu. Pengen ketemu. Jadi, aku gimana ya caranya. Cuman, ya untungnya kan... Kalau ketemu di Salemba kayak ada aulanya gitu ya. Jadi kayak aula sekolahan juga lah gitu lah ya. Jadi aku pikir yaudahlah, nggak apa-apalah. Kayaknya bawa kesini. Ada nggak sesuatu yang ditanyain Enzo ke Papinya? Yang membuat Papinya gelagapan jawab? Iya, pas kita ke Salemba. Pas kita ke Salemba, terus udah gitu mau pulang. Jam besok udah habis. Kan digendong tuh sama Papinya turun mau keluar. Papi udah selesai sekolahnya, katanya gitu. Belum, Papi kapan pulang? Enzo mau jalan-jalan. Naik sama Papi, katanya gitu. Langsung deh. Langsung galau. Apa yang akan dilakukan Ogi? Sesaat setelah menghirup udara bebas, dan apa pelajarannya dari sekolahnya itu? Kita kan pas langsung, tetapi Rupi. Masih! Beluklah diriku, jangan kau lepaskankanku. Dan jangan kau lepaskanku darimu. Tolong cari, hanya kau bergilah saja. Apa pelajaran yang paling besar yang kamu dapat dari kasus ini? Pelajarannya itu yang pasti harus jaga emosi. Jaga emosi. Terus... Hati jaga-jaga jempol. Jaga jempol. Jangan mudah untuk menyebarkan, walaupun barangkali kita yakin atau sebagainya. Tapi kan itu harus perlu di cross-check lah. Betul, harus ada. Jaga jari. Tetap tangan doang buat Adria. Yosi, Yosi, Yosi. Beneran kamu pengen ketemu sama Lucinta Luna? Salah satunya buat dapetin audiens itu dengan mengomongin sesuatu yang kontroversal. Lucinta Luna, kamu pengen ketemu? Mau aku temuin sama Lucinta Luna? Siapa tuh bisa bikin konten nanti. Oke, tepuk tangan doang buat Yosi. Thank you Yosi, aku sekadirannya. Terima kasih buat anda semua. Sampai jumpa, kita ketemu lagi di acara Rupi. Rupi, 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 Rupi!